Hasil final Piala Asia 2023 Hat-trick penalty Akram Afif akhiri kisah dongeng Jordania Timnas Qatar juara Piala Asia lagi Akram Afif tampil luar biasa untuk membawa Qatar menjuarai Piala Asia 2023 Berkat kemenangan 3-1 atas Jordania dalam laga final Yang dihelat di seluruh Sail Stadium Sabtu 10 Februari 2024 malam waktu Indonesia Barat Akram Afif memborong 3 gol kemenangan Timnas Qatar Seluruhnya diciptakan lewat eksekusi penalti Jordania sendiri sempat menyamakan kedudukan berkat gol Yazah Al Naimat Berkat kesuksesan ini Qatar pun berhak mempertahankan gelar juara mereka Usai sebelumnya berjaya di edisi 2019 yang digelar di Uni Emirat Arab Di sisi lain dongeng indah yang dijalani Jordania di Piala Asia 2023 ini berujung dengan akhir yang menyedihkan Berikut ini adalah jalannya pertandingan antara Timnas Qatar versus Jordania Duel Moussa Altamari dan Akram Afif dalam laga final Piala Asia 2023 antara Jordania versus Qatar yang berlangsung Sabtu 10 Februari 2024 Qatar mencoba langsung tampil agresif sejak awal laga Meski demikian Qatar menjadi tim yang lebih mendominasi penguasaan bola dan lebih banyak mengancam pertahanan lawan Di menit ke-21 Qatar mendapat penalti setelah Akram Afif dilanggar di kontak terlarang Afif yang menjadi eksekutor pun sukses membobol gawang Yazid Abu Layla Jordania berupaya mencari gol penyeimbang namun beberapa peluang yang mereka ciptakan gagal berbuah gol Skor 1-0 untuk keunggulan Qatar bertahan hingga turun minum Di babak kedua Jordania meningkatkan intensitas serangan mereka Hasilnya Al-Naimat sukses menyamakan skor menjadi 1-1 lewat tembakan voli keras pada menit ke-67 Menit ke-70 Far kembali memberi penalti kepada Qatar setelah ada pelanggaran di kontak terlarang Afif yang kembali menjadi Al-Ghojo pun lagi-lagi mampu menaklukan Abu Layla Qatar sekali lagi mendapat penalti pada masa injury tim setelah Afif dilanggar Abu Layla Afif melengkapi malam indahnya dengan mencetak gol ketiga Sekali lagi lewat eksekusi tendangan penalti Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa waktu Skor 3-1 untuk kemenangan Qatar pun menjadi hasil akhir laga final ini Qatar kembali menjadi juara Piala Asia kali ini Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih telah menonton